Pemirsa DPD, PDI Perjuangan Jawa Barat membagikan ribuan hand sanitizer, masker dan alat pelindung diri lainnya, serta nasi bungkus kepada masyarakat di tengah merebaknya wabah virus COVID-19 atau Corona. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian partai politik sebagai salah satu elemen masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona di tanah air. Sebagai bentuk dukungan guna mempercepat penanggulangan wabah virus COVID-19 atau Corona, DPD, PDI Perjuangan Jawa Barat membagikan ribuan hand sanitizer, masker dan alat pelindung diri lainnya, serta nasi bungkus kepada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor DPD, PDI Perjuangan di kawasan Pialan Pelajar Pejuang Kota Bandung dan kemudian didistribusikan ke masing-masing DPC di seluruh Jawa Barat. Tak hanya didistribusikan ke masing-masing DPC, pembagian hand sanitizer, masker, serta nasi bungkus pun dilakukan terhadap sejumlah masyarakat di lingkungan kota Bandung sebagai bentuk dukungan di tengah terus merebaknya penyebaran virus Corona. Ya, dalam rangka kita menghadapi atau melawan pandemi COVID-19 ini, jadi DPD, PDI Perjuangan Jawa Barat, seaku sebagai partai politik tentu juga telah melaksanakan gotong royong lawan COVID-19 ini. Jadi, persoalan COVID-19 ini bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, partai dalam hal ini melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, edukasi lawan COVID-19 melalui penyebaran leaflet yang berisi ajakan untuk pola hidup sehat, cuci tangan pakai sabun, kemudian penggunaan masker, dan itu kita sebarkan leaflet seluruh DPC Kabupaten Kota Sejauh Barat. Kegiatan tersebut sebagai bukti bahwa urusan wabah virus COVID-19 atau Corona bukan hanya menjadi urusan pemerintah, melainkan menjadi urusan seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya partai politik yang harus hadir di tengah masyarakat dalam kondisi seperti ini. Jadi kita, dengan kadar-kadar kita dikumpulin di sini, kita siapkan botol-botol kurang lebih 30 miliar. Jadi, hand sanitizer ini, kita isi ke botol ini, nanti baru kita distribusikan. Untuk tahap pertama kemarin, kita distribusikan seluruh Kabupaten Kota Sejauh Barat. Selain hand sanitizer ini, kita juga membagikan APD bagi masker. Nah, khusus untuk APD ini, kita bagikan ke seluruh rumah sakit rujukan Sejauh Barat. Nah, untuk tahap kedua ini, kita juga mengisi ulang, bukan mengisi ulang, maksudnya mengisi lagi 20 ribu botol, ini yang akan kita bagikan ke masyarakat. Hari Selasa Jumat, kita buka posko, posko gabungan, posko gotong royong, PDI Perjuangan Jawa Barat. Tiap Selasa Jumat, kita bagikan nasi bungkus, hand sanitizer, untuk masyarakat dan juga masker. Selain melakukan sejumlah kegiatan sosial di tengah merebaknya penyebaran virus corona, DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat pun telah menerapkan sistem sosial distancing, serta physical distancing dengan cara menggelar rapat rutin melalui video conference, guna menghindari kontak fisik secara langsung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV